Intro Dari Gang Empang Tanah Baru Depok, inilah kisah Gong Sibolong. Menyisir waktu, ia membawa cerita tentang segala yang misterius. Sebagai alat musik yang mulai klasik, Gong Bolong seperti mengisir ruang kosong. Bagi para penggemar, gampang romong. Meski eksistensi mulai menepi, bersama Engkong Buang, Gong Sibolong tak hendak terpotong perjalanannya. Dan di antara sisa kejayaan serta pentas yang meranggas, Gong Sibolong menemukan laku baru sebagai benda yang dikeramatkan. Cerita mistis beradu-padu dengan keyakinan masyarakat di sekitar Depok, bahwa Gong Bolong bukan benda biasa. Mulai dari ditunggu, sesosok wanita cantik bernama Nyai Putrimani Sanggar Buwana, hingga peran di luar nalar sebagai alat penyembuh. Pemirsa, saya Aldora akan mengajak Anda untuk mengupas misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Gong Sibolong Alat kesenian gamelan asal Depok ini memang nyaris punah. Ditemukan sejak tahun 1600 Masehi, Gong ini dianggap keramat oleh banyak warga dan menyimpan segudang misteri. Benarkah Gong ini kerap mengeluarkan suara di setiap malam Jumat Kliwon? Ikuti terus penelusuran saya. Melintasi generasi, Gong Sibolong adalah benda bertuah yang teruji sejarah. Penemuannya pun konon penuh dengan peluh. Ada dua versi angka tahun ditemukannya. Versi pertama, Gong Sibolong ditemukan Engkong Jimin sekitar tahun 1648. Sedang versi kedua, tahun 1750. Pemirsa saat ini saya sudah berada di Tanah Baru Depok. Dan posisi saya saat ini sudah dekat sekali dengan rumah Bapak Buang Jayadi. Beliau merupakan satu-satunya pewaris terakhir dari Gong Sibolong. Tapi sebelumnya saya akan menemui warga sekitar untuk mengetahui keberadaan rumah Pak Buang Jayadi. Assalamualaikum Bapak. Ya, walaikumsalam. Pak, saya Aldora dari di luar Nalar. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya Bapak Diwan. Oh, Bapak Diwan ya? Iya. Pak, saya mau tanya rumahnya Bapak Buang Jayadi di mana ya, Pak? Oh, rumahnya di sebelah sana. Kebetulan saya sendiri anaknya. Oh, Bapak dengan anaknya ya? Iya, betul sekali saya anaknya. Kalau gitu saya boleh, Pak, ngobrol-ngobrol sebentar? Iya, nggak apa-apa. Pak, kalau Bapak Buang Jayadi sendiri sudah berapa lama ya, Pak, tinggal di daerah sini? Bapak itu tinggal dari sini dari tahun 46 ya. Dari tanggal lahir dia memang sudah tinggal di sini. Oh, dari lahir di tahun 1946 sudah di sini? Iya, sudah di sini. Oh, Bapak Buang Jayadi sendiri kan juga merupakan pewaris terakhir ya, Pak. Iya, betul. Beliau masih suka memainkan gongnya, tidak? Masih, sampai sekarang pun dia masih aktif. Masih aktif ya? Untuk sekarang, kalau ada pentas pun dia suka ikut main, masih aktif dia. Bapak sendiri ada ikutan bermain? Oh, kalau saya sih enggak. Paling cuma menyaksikan aja kalau dia pentas kadang-kadang saya ikut menyaksikan. Oh, seperti itu. Dan juga Bapak selalu pentas dengan teman-temannya ya? Iya, betul. Dia punya grupnya sendiri, sama timnya sendiri. Oh, grup seperti itu. Bapak boleh tolong antarkan saya ke rumah Bapak Buang Jayadi? Oh, iya. Mari, Pak. Betul kan ini hubungannya, Mbak? Iya, nanti langsung aja ketemu Bapak. Bapaknya ada di dalam. Saya mau pamit lagi, karena saya masih ada kerjaan lagi ya. Oh, gitu. Nanti langsung aja ketemu Bapak. Bapaknya ada kok di dalam. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Neng? Ya, saya Aldora Pak, dari tim di luar Nalar. Pemirsa sekarang di sebelah saya adalah Bapak Buang Jayadi. Beliau merupakan sosok waris terakhir dari Gongsi Bolong. Dan juga beliau lah yang selama ini merawat dan memelihara kesenian dari alat musik Gongsi Bolong. Bapak, saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak? Boleh aja kalau niat baik, Mak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya asal mula dari Gongsi Bolong itu, Pak. Bisa diceritakan? Bisa. Dari dasar pertama, Gongsi Bolong menurut riwayat sejarahnya boleh nemu. Bukan boleh bikin dan bukan boleh beri. Jadi saya selaku penerus yang sekian orang banyaknya, Alhamdulillah penerus perawat Gongsi Bolong. Bapak merupakan penerus terakhir ya, Pak, dari Gongsi Bolong ya? Iya, Gongsi Bolong. Tapi bagaimana sejarahnya Gongsi Bolong itu bisa berada di tangan Bapak, Pak? Sejarahnya panjang, nih. Sebab setelah yang tua meninggal, Matua Asem atau Waiyot, Pak Jera, Pak Saning, Pak Galung, Pak Bagul, Pak Kamsa, baru saya. Oh, jadi nama-nama yang Bapak sebutkan tadi merupakan sosok penerus pendahulu Bapak ya? Iya. Jadi kemudian diturunkan dan Bapak adalah penerus terakhir, Pak. Iya, wakil. Sebetulnya pertama saya tolak. Kedua, dipaksa lagi. Ketiga, dipaksa lagi. Baru saya berpikir, kalau saya kagak tanggung jawab, siapa yang akan mengurusin dia? Iya. Sebab ini merupakan pusaka. Iya. Pusaka Gongsi Bolong itu istilahnya memang betul-betul membawai riwayat sejarah. Jadi ya, Alhamdulillah terpaksa. Oh, Bapak jadi sudah merawat Gongsi Bolong ini dari Bapak kecil ya? Kagak, cuma mengikuti. Mengikuti? Mengikuti itu maksudnya bagaimana, Pak? Belajar seninya. Oh, belajar seni dari memainkan alat musik Gongsi Bolong tersebut. Bapak juga yang merawat sampai sekarang kan ya, Pak? Kalau dulu mah enggak. Setelah yang tua meninggal, baik Pak Bagol, Matu Asam, atau Waiyot, baru saya. Berusia dua setengah abad, Gongsi Bolong tidak hanya mengalirkan cerita mistis, tapi juga memberi sandaran hidup sejak bergenerasi silam. Jauh sebelum Ngkong Buang mewarisi Gong keramat itu, grup Si Bolong terus mengisi sisi-sisi hari warga Depok. Setelah itu, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Pak, dari cerita yang saya dengar, kalau Gongsi Bolong ini ditemukan di Curug di Kalik Rukut ya, Pak? Betul. Ya, itu ditemukannya di tahun berapa dan ditemukan oleh siapa, Pak? Penemuannya tahun 1750 Masahi. 1750 Masahi. Itu pun saya dapat penjelasan dari orang yang tahu sejarah wilayah itu. Jadi, kalau dulu kan rumah itu langka, kampung, halaman, kebun itu banyak. Kenapa setiap malam kok ada suara gamelan? Suara gamelan yang tidak diketahui dari mana asal bumi? Dari mana asal bumi. Sebenarnya, akhirnya oleh takoh masyarakat di Ganjur yang namanya Pak Jimin, dia seluruh-suruh. Jalan tanah. Akhirnya ketemunya, lama-lama ketemu juga. Adanya di pinggir Kalik Rukut, Desa Rawakalong. Ceput-cehubu dari sini. Karena Pak Jimin penasaran, akhirnya ketemu. Alat itu lengkap. Bukan gong sebolong saja. Semua ada. Semua alat musik itu lengkap ya, Pak? Ada. Karena dia seorang diri. Jadi yang dibawah hanya tiga. Satu gong sebolong, kedua gendang, ketiga benih. Setelah dia angkat, sampai di rumah dia taruh, dia ngajak teman. Maksudnya mau diambil lagi. Cisa alat musiknya yang dia tidak sanggup bawa, mau diambil lagi? Mau diambil. Tapi ternyata enggak ada. Kagak ada bekasnya. Selikit pun enggak ada. Jadi tinggal lokasinya. Semenjak ketemu, itu udah bolong. Oh, sudah bolong? Ketemunya sudah bolong. Iya, ketemunya sudah bolong. Maka disebut gong sebolong. Pak, gong sebolong ini juga dianggap keramat ya, Pak, oleh banyak orang, dan juga termasuk warga sekitar sini ya, Pak? Alhamdulillah. Iya. Tapi pernah enggak sih, Pak, Bapak merasakan seperti aura-aura yang keluar dari gong itu, Pak? Atau mungkin kejadian-kejadian yang pernah Bapak alami, dari selama Bapak menyimpan gong tersebut? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah? Enggak pernah. Atau kejadian apa-apa, enggak ada. Tapi, Pak, banyak juga ya, Pak, orang yang sering datang untuk melihat gong ini, gong si bolong, dan juga untuk meminta sesuatu. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini, kalau dulu kan dokter juga kagak langka. Dokter langka. Tapi dia ini suka nolong orang yang kurang sehat. Gong si bolong ini ya, Pak, ya? Dengan dasar minta obat ke gong si bolong, alhamdulillah saya. Jadi kan sungguh sangat bijaksana. jadi saya selaku menerus dari 2007 merawat dia. Ya, begitu. Banyak ya, Pak, yang sudah disembuhkan ketika datang untuk meminta kesembuhan dari sakit-sakitnya. Bapak melihat sendiri? Datang yang kebanyakan anak kecil sekian tahun ngomongnya juga berlantai bisa. Tapi bisa. Kagak bisa ngomong. Tapi alhamdulillah dengan dasar penolong dia, ya alhamdulillah berkat doa dari Allah Sumatera. Ya pada waras kalau yang percaya. Ya. Sebab bagaimana keyakinan kedua kepercayaan. Walaupun datang dari jauh. Kalau nggak percaya dalam kebatinannya jangan. Saya juga memaksain. Alhamdulillah. Sebab sebuah sebuah alhamdulillah. Banyak orang selek Pukiria saya juga bingung. Sebab saya nggak pernah pasang iklan. Tapi mereka bisa tahu sendiri ya Pak? Mereka tahu sendiri. Pukiria Terima kasih.